Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue di Ngopi Manam Channel. Pada video kali ini, gue bakal nerusin kisah Bang Rudi yang melakukan ritual pengasihan. Langsung saja kita ke ceritanya. Singkat cerita, Bang Rudi telah melakukan ritualnya semalaman. Setelah Bang Rudi ini sholat subuh, Pak Rasin tiba, udah di depan tempat sih gubuknya Bang Rudi ritual. Bagaimana, Rud? Aman nggak? Aman sih aman, Pak. Cuma godaannya banyak banget. Memang, menurut Bang Rudi, waktu itu, godaannya itu, walaupun cuma semalam, itu banyak. Dari pocong, anak kecil, dan lain-lainnya, itu banyak. Tapi, karena udah dipegergoin sama Bang Rasin, Bang Rudi ini aman. Singkat cerita, Bang Rudi pun selesai melakukan ritualnya. Berjalan beberapa hari, Bang Rudi ini, di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya, itu merasa percaya diri. Atau bisa dijeput juga gagahlah. Jadi, ketemu siapapun itu santai bawaannya. Suatu ketika, Bang Rudi ini, lagi berdebat lah. Berdebat, hanya masalah sepele, berdebat. Nah, Bang Rudi ini, sebelumnya pun sudah merasa, setelah melakukan ritual itu, Bang Rudi ini, emosinya agak cepat memuncak. Seperti, siapapun bisa gue lawan. Nah, di kali ini, ketika Bang Rudi asyik berdebat, sama temennya, emang menurut Pak Rasin, Pak Rasin ajarkan itu, kalau menghadapi orang, baca ini, penjemin mata, buka. Setelah itu, lo bakal pede. Nah, ketika berhadapan dengan orang ini, Bang Rudi itu, merem. Dia merem, terus dia baca, yang dia bisa itu, pas dia meleng. Itu ya, orang, yang berdebat sama dia itu, bentuk badannya itu, bentuk badannya seakan-akan kecil. Jadi, Bang Rudi itu seakan badannya besar. Jadi, makanya dia itu, kalau lawan siapa pun pede. Lawan debatnya, itu dihajar habis-habisan. bahkan, sampai, cerita, PR itu pun ya, premontuat. Itu sama. Sama Bang Rudi ini, habis diajar habis-habisan. disitu, Bang Rudi itu mulai goyang. Masih berpikir lah, kok gue begini. Emosi gue jadi, gak, gak nahan. Gue gak bisa nahan emosi, kata Bang Rudi. Awal titik balik, Bang Rudi itu, mencabut lah, mencabut amalannya itu, ketika, di tempat pekerjaannya. Bang Rudi itu, ngobrol, sama, teman kerjanya, dan yang satunya ini, mantan santri. Dulunya pernah modok, modok lama lah, yang ngerti, hal-hal ritual juga. Ketika, mulai ada perdebatan panas, nah, Bang Rudi ini, memenjamkan matanya, dia bacaan, yang bacaan yang sama. Tapi, pas Bang Rudi melek, Bang Rudi buka matanya, Bang Rudi itu, ngeliat yang mantan santri itu, itu tubuhnya, lebih besar dari tubuh dia. Bang Rudi pun kaget, pas santri itu tuh, ngomong ke Bang Rudi, di atas langit, masih ada langit, jangan sombong Bang. nah, di situ, titik balik Bang Rudi itu, mau membuang amalannya. kata Bang Rudi, wah, ini bocah, ngeri juga nih. Di situ, Bang Rudi itu merasa, apa, agak jiper lah, agak takut. Di situ pun, perdebatan akhirnya terhenti. Bang Rudi akhirnya mengalah, dia pergi. berjalan beberapa waktu, Bang Rudi pun, akhirnya, mencari, mencari orang lah, yang mampu, membuang amalannya. Nah, kebetulan, kawan sekolah Bang Rudi ini, ngerti, bisalah membuang, amalan-amalan. Sampai jumpa.